Assalamualaikum, saya Ratna Antika Untuk G-Matters, jangan lupa subscribe, like dan komen di channel youtube G-Matters Radio Istana FM Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya Salam G-Matters, salam satu misteri Terima kasih telah menonton Kembali tim jimat punya cerita Cerita misteri bersambung Kondo Mayit seri yang kedua Cerita ini ditulis oleh Rifin Sukiarto Dan diceritakan untuk pendengar jimat Radio Istana FM Bujonegoro Menceritakan kisah pendakian dua remaja kehutan trawas kecamatan Pacet Di sekitar wilayah Gunung Penanggungan Kabupaten Mojokerto Inilah cerita selengkapnya Cerita sak durungi damar lan Erick Mutusni Gawing lakoni pendakian neng gunung penanggungan Seng ono neng kabupaten Mojokerto Pas awal munggah wong lulu sempet diweri sosok kuntilanak Lan iring-iringan pemandu jenazah Manuid damar aboh Sak marini nguyuh sembarangan Sampai akiri ditulungi karumbah dok Lan digowoning diso Seng ono neng kono Damar siktas lilir sokoturu Pas noleh kiwo tengen ora ono sopo-sopo Sepilan adem Damar iling yen awa isaiki ono neng jiru omai mbah dok Wong sing nulungi awa ining tengah halas Manuid damar isek loro Tapi seora sepiro aboh koyo sak durungi Damar alon-alon tangi sokoran janglan nyeluh ierik Tapi ora ono jawapan Damar yon nyeluh imbah dok tapi yora semaur Damar meneng sedilot Sirai nyawang langit-langit kamar isik ketok peteng Kemungkinan isik jam siji pengin Sak marini ngulai eriklan mbah dok neng joboh Damar balik mlepung omah Anei Damar mambu godong suruh Sing digawi susur karumbah dok Damar ngecek neng jiru omah Sampai akiri nemu kotak soko ukiran kayu mojo polo Damar ngebuk kotak kuri Gak sue mambu godong suruh berubah Dati mambu teilok kodok Jcomm je to i damar mengkorok damar nekat membuka kotak kuih barang di sawang isini mengkain putih lusuh damar njubuk salah si jikain lang di bebe rombo damar kaget pas meruh kain ikuti pak nih kain kafan sing digawin bungkus mayit lengkap ono tali pocongi damar ngumsal nih kain kuilan berdek ora karu-karuan pas damar arep melangkah balik astagfirullah nengar pewis ngadek sosok pocong sing dibuntel kain kafan lusuh raih nih ireng seremlan motone abang sumurup sikili damar wel-welan hawa eka kurai sobah lireh pocong kuih ngomong tali pocong tali pocong tali pocong haa 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 damar arep jerit tapi gulunik koyok keteket cahlanang iku rai sopo-po sampe akiri kurungu sorolawang omah kebanting mbah dok teko karu muring-muring dicengkrem pucuk kain kafan yang serai pocong mbah dok nyaret pocong iku metulan dihuncal kini tegalan buri omai mbah dok marani damar lan bentak yen oraweruh opopo ojong rusak-grusuk lih nyawa onur gani balik ning erik ning tengah pemakaman erik mulai sadar yen mbah dok ora ketok padahal wong wadun tuwokwi sing ngejak erik gelok penguburan jenazah erik tambah kaget pas nyawang tali pocongnya jenazah isik durung dibuka loh itu tali pocongnya kok durung dibuka bangoknya erik tapi wong wongi kurang reken lan lanjut no proses penguburan perasaan erik mulai raih nak wah gak beres iki erik langsung layu sokokono sampe tekan omah erik merumbah dok landamar podo sesawangan perahu panin mbah dok sing tegang saik wis sembalik tenang wis kamarnya wis tak siap nih wong loro digiring ning salah si jening kamar sing ono anya mantikar damar lang erik turur baning duur tikar gak suwe krungu suara sokon jobo suara pitik sing krungu sayu-sayu erik sing ngotangi disik merungok ni suara kuilan gugah damar mar gue krungu ra damar mung meneng lan natap moto ni erik eh eh erik gue percaya pocong apa ora damar mbalik takon iyo biasa ni yang kurungu suara pitik ada pocong ni sekitar kene tutur erik lirik erik nyerita ni pengalaman sing dialami pas muburni jerasa ning damar di solki koyo e ora beres mar ayo dang mentu sokong kene manamu mis rapopoto pitik kone erik damar ngangguk lang ngomong rik ketoksi simbah sing nulung nyawaid direki turun sempet lanjut ni omongane damar dikagetake karumbahdok sing ngintip sokowali icendelo rik ayo dang mentu sokong kene rik damar ketok kewedain anah apa tamar erik penasaran ikul sawangan ning jendelo ning jendelo ke onopo kai damar kelagepen kaget ruh mbahdok ngintip tekan jendelo erik lang damar ngemasi barang sing dikawalan arep mentu sokokono pas buka lawang kamar wong luru podo kaget mbahdok wis ngadek ning arepi arep ning hendile suwarni mbahdok prungo ngegirisi ee 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 ngapunten mbah kukulo bade wangsul mbah moleh nengendi mbahdok natap motoni damar jeru tenggeriokuloto mbah penyakitmu apa wis waras erik singurah sabar akiri majulan takon mbah sajanin jeningan iku sinten ta mbahdok oran jawab motoni mendelik meliroi damaran erik mbahdok ngegiris serem wong wadoni kong kuyung kekirisi suara pitik samit tambah suimbahdok tambah nyedak ning damar lan erik damar mong isondungo marang sing kuoso sakwetoro erik ketok kewedeng lan misuh misuh ngaleh ngaleh kuesok wakeneh setan ngaleh setan damar lan erik disadarno karu wangening sembujo damar 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 sempet nyawang kotak kayu sik isi di kain kafan tapi arik ngejak layu ning buriyo ma wangi sembujo sik mamu tapi aneh mung erik sing song ngambukui melah aku mar erik muntun damar nglewati alas erik ngandani damar yang disokwi dinggoni mayat karu menggos-menggos damar ngomong kain kafan rik apa nonggungan ini rik apa maksudmu mar erik ketok di mu neng pahwan aku ketok nongkotak sing sini kain kafan sing ditumpuk jawabin damar erik lang damar podo sesawangan sampai akiri wong lorun nyadari neng kono wis diawasi karu sosok pocong neng walaing wikwitan orang mung siji ono puluhan pocong sing ono neng kono damar kurungu pocong-pocong kui ngomong tali pocong tali pocong tali pocong neng kuburan mar tali pocongnya yut turun dibuka mar wong lorun podo melayu lan pocong-pocong kuih ngawang ngetut neng burini kuburan neng diri neng kono tunjuk erik karu melayu pocong-pocong yutris ngetut neng burini sampai wong lorun ngelewati semak belukar lan nemok ni tanah lapang sing ono tondo kuburan kembar aneh pocong-pocong kuih langsung ilang sokong dan ngetuk suara pitik kerungu meneh sekarang erik lanjut ngegumbukan lemah sing dikawi ngubur jenasa ngangkono sing dikawi ngubur jenasa mar ngangkono sing dikawi ngubur jenasa mar sok waduh erik nyawang sosok sing lagi ngaruk lemah dan dikelilingi pitik cemani si loko ikulah simbah bengoknya erik erik langsung melayu ninggal ke damar mbah dok kesiok-siok ngejar wong loro pas melayu wangi sembujo tambah sui tambah ceket dihapu denan aslinya no opo karwala sigiyo bengok ing damar karo melayu banter ngututno wangi sembujo akiri damaran erik wis sampe ning jalur pendakian sing dikenal wong loro dirungoni suara raungan sing dan tersokomuri damaran erik setengah ora percaya begitu ning ngarepi ono poskun akiri wong loro nyedak ning poskulan ketok ono lampu ning jeru sepontan erik gedor lawang wong lanang paru boyo sing jadi petugas poskun buka lawang lannya wang heran tambahan wong sing ninggal ni ktp ni posijiyo mas pitakoni petugas posko dimaslan erik ngangguk petugas ku langsung nyeret dimaslan erik ni juru posko goblok wei harip ning gunung penanggungan kok malah liwat kene liwat mojokerto kan iso bentak eh petugas kuwi sekitar rung jam dimaslan erik diceramai karo petugas posko kak suwek rungu suwomontor nyedak ning posko sampe akiri wong lanang perawan tegep melebu ning jeru posko wong lanang kuing ngampiri dimaslan erik terus ngomong isek urip tau awak mukabe wong lanang kuing jubuk kopi ning menjolan lunggo silo ning ngarepi damar lan erik wero awak muhiki wisilang rongdinolo ning diwai pitakoni wong lanang kuwi damar lan erik podo sesawangan kaya gak percayaan apa wisilang rongdinolo pak nopo tengriki wonton deso nge ano jawab wong lanang kuwi petugas yang nyeramai damar lan erik ketok bingung deso opono deso ning kene mas yan vilaseh hakeh wong lanang kuing ngisip rokok jerulan nakoni damar lan erik opo benerawakmu wong lorowai damar lan erik nyanggu syukur alas terawas ini digena langker akeh wong sing rune ngalas kene wong panggunan sing diarani wit petuk sewu ning jerukono diso sing jenik gondomayit masalahnya orang sing rune wit sing diarani petuk sewu kui hondongi kwekabeh mak wong lorow yan sampai ganjil salah si jira bakalan bali sokok kene erik nyeri takni yin damar ngejar ngejar kulalan damar menikah nikah sinton jenik naik sartih kui naik iya mas naik kui dipercaya dari sosa kuat sing wosai di sok kondomayit naik kuih indwe kemampuan kawin ngedalik nopocong-pocong nanti gawi pesugian gaya nyilakan nih wong atau wong gawi ngerusak usaha nih wong napa sartih nih kok lebu bongsa menungsa napa bongsa alis g erik tambah penasaran wong lanang kwi mung geleng-geleng dibawis isu damalan erik balik mulih menyang suroboyo pengalaman nih disok gondomayit urap bakal dilalik nih karo wong lorokowi matur suun cerita gondomayit salam jimatres salam misteri awoooo assalamualaikum saya ratna antika untuk jimatres jimatres jangan lupa subscribe like dan komen di channel youtube jimat radio istana fm dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya salam jimatres salam satu misteri selamat menikmati selamat menikmati